Raja Silat Jelit 47. Setahun sudah lewat, apakah tak bisa berdiam sehari saja di sini? Apalagi kau dengan I.M.O.I. pun sudah merupakan sepasang suami-istri. Maksud dari perkataan ini sangat mendalam, Lim T.O.U. serta Lisyawie yang merupakan manusia-manusia cerdik sudah tentu mengerti juga akan maksud dari perkataan itu, saking malunya paras muka mereka berdua berubah jadi merah padam, kepalanya ditundukan rendah-rendah sedang Lisyawie lebih malu lagi, boleh dikata untuk beberapa waktu ia tak berani mendongakan kepalanya. Bagaimanapun juga Limton adalah seorang lelaki, dengan cepat ia berhasil mengatasi perasaan malu tersebut. Menolong orang bagaikan menolong api, serunya kemudian dengan suara yang rendah. Dalam keadaan seperti ini kita tak boleh membuang banyak waktu lagi. Aku pergi dulu. Enci I.E., aku pergi dulu. Setelah mengambil keputusan dalam hatinya, tanpa ragu-ragu lagi tubuhnya segera berkelebat keluar. Memang sejak tadi Seng Kerbau sudah ada di pintu luar, hal ini membuat gerakan pemuda tersebut jadi jauh lebih cepat lagi, dengan sebat ia meloncat naik ke atas punggungnya lalu berseru. Gou Koko, ayo cepat lari. Seng Kerbau menggoyangkan ekornya, di tengah suara dengusan berat dengan cepat ia berlari ke depan menerjang keluar dari dalam rumah penginapan tersebut. Sepeninggalannya dari rumah penginapan, pemuda tersebut langsung menuju ke pantai Sah Kiem Ten. Orang-orang Kiem Tin Pei yang melihat Lim Teo muncul kembali di sana rata-rata pada memandang ke arahnya dengan perasaan terperanjat sedang dalam hati mulai menduga peristiwa apa gerangan yang telah terjadi. Sesampainya di pantai Sah Kiem Ten, Lim Toa sama sekali tidak turun dari atas punggung kerbaunya, ia langsung menerjang masuk ke dalam ruangan besar. Au Heong yang menerima laporan buru-buru mengejar datang, tetapi sewaktu melihat Lim Teo masih juga duduk di atas punggung kerbaunya walaupun dalam hati merasa agak tidak puas atas sikapnya yang begitu sombong dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya, tetapi ia tak berani berbuat apa-apa. Tai Hiap kembali lagi kemari, entah ada urusan penting apa yang hendak disampaikan buru-buru tanyanya. Ehem, keempat orang siangcu dari perkumpulan Sin Beng kau sudah berhasil kita tawan. Entah dapatkah kasih orang tua si Chiang mengeluarkan orang itu untuk aku periksa sebentar? Sudah tentu, sudah tentu keempat orang siangcu itu adalah Tai Hiap yang tangkap tentu saja kau berhak untuk periksa diri mereka. Tai Hiap, harap kau tunggu sebentar, biarlah aku perintahkan orang untuk seret mereka datang berempat. Cuma selama ini Tai Hiap terus-menerus. Memanggil aku dengan sebutan si orang tua si Chiang, bukankah hal ini terlalu memandang asing diriku? Bila looh memanggil Tai Hiap dengan sebutan looh terasanya tidak mengapa bukan? Haa, 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 usia Chiang Heng jauh lebih besar. Puluhan tahun dari diriku, kini kau ingin menyamakan tingkatan di antara kita. Bila mana aku ngotot menolak permintaan dari Chiang Heng ini, rasanya diriku akan dicap tidak pandang sebelah metu kepada orang lain. Baiklah. Daripada menolak lebih baik aku menurut saja. Mendengar perkataan dari pemuda tersebut Tau Heng jadi kegirangan setengah mati, buru-buru ia memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan meja perjamuan. Tetapi dengan cepat Lim Teo sudah menampik maksud baiknya ini. Chiang Heng. Buat apa kau repot-repot katanya sambil tersenyum ramah. Setelah Siang Heng berhasil mengetahui alamat dari markas besar perkumpulan Sin Beng Kau segera akan berangkat mencari kau cu mereka bu Beng Toks untuk bikin perhitungan. Oleh karena itu, aku harap Kasuka cepat-cepat seret keluar keempat orang siang cu tersebut. Ah, 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 aku mengira lo ot ada keperluan penting yang hendak ditanyai kepada keempat orang siang cu tersebut, tidak nyana cuma suatu persoalan yang demikian kecil. Setelah mendengar perkataan dari pemuda tersebut, Chiang Chau lantas tersenyum. Buat apa kau harus repot-repot menanyakan persoalan itu kepada keempat orang siang cu tersebut? Markas besar dari perkumpulan Sin Beng Kau terletak di dalam lembah Bu Beng Kok Gunung Chiang Leesan menurut berita yang aku dengar pada setahun yang lalu sewaktu perkumpulan Sin Beng Kau didirikan untuk pertama kalinya. Kekuatan mereka masih belum apa-apa, tetapi kini setelah mereka mendapatkan bantuan dari bekas-bekas komplotan Hua Sio tujuh jari Chiep Chie Tau Teo, pengaruhnya semakin luas lagi. Menurut apa yang aku dengar, penjagaan di sekitar markas besar mereka sangat ketat. Alat-alat rahasia pun tersebar di mana-mana, di antara kesemuanya itu, liong lengho li atau naga berpekik bangau berteriak serta hausiao yantai atau harimau mengau monyet menjerit merupakan alat rahasia yang terlihai. Loote, kau harus berhati-hati terhadap perangkap mereka. Apa itu naga berpekik bangau berteriak, serta harimau mengau monyet menjerit. Diam-diam pikir Lim T.O.U dalam hatinya. Sekalipun sarang naga gua macan pun kenapa harus aku takuti? Terima kasih atas petunjuk Chiang Heng, diluaran dengan hormat ia menjura memberi hormat. Jikalau Chiang Heng tidak pikirkan lagi dendam tempo dulu, ada suatu hari tentu akan Siao tebalas budi ini. Bagus sekali perkataan Looteo Heong tertawa sedih. Dendam sakit hati Siao Li sudah berlalu lama. Sewaktu Looteo Heong sedang mengunci tangan tempo dulu aku sudah menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari balas ke Gunung Cingsia, hal ini sudah aku rasa merupakan suatu kesalahan yang besar, tentang peristiwa ini aku tak berani banyak bicara lagi. Tetapi kerbaumu yang sudah menginjak mati istriku, peristiwa ini masih belum juga aku lupakan walau sampai saat inipun. Jikalau Looteo Heong suka memberi kebijaksanaan kepadaku dengan membiarkan kerbau tersebut menerima satu pukulanku, sekalipun mati aku pun puas. Lim Teo yang mendengar Rau Heong masih juga mengingat dendam sakit hati tersebut, tak terasa ia sudah tertawa sedih. Hal ini tak bisa salahkan kau masih teringat terus. Silahkan Chiang Heng segera turun tangan, katanya kemudian. Selesai berkata ia masih tetap duduk di atas punggung kerbaunya. Kalau begitu silahkan Looteo menyingkir dulu, katanya sambil melirik sekejap ke arah pemuda tersebut. Semisalnya kau tidak suka menyingkir dan pukulanku sampai melukai dirimu, bukankah aku yang jadi tidak enak? Terima kasih atas peringatan dari Looteo Heong, tetapi aku rasa soal ini tidak perlu. Chiang Heng boleh mulai turun tangan. Au Heong mengerutkan alisnya rapat-rapat, tetapi ia tidak banyak berbicara lagi. Tubuhnya segera maju dua langkah ke depan, kuda-kudanya diperkuat, hawa murni disalurkan ke sepasang telapak, perlahan-lahan ia menekan perut kerbau tersebut keras-keras. Di dalam anggapannya, pukulan yang telah menggunakan tenaga dalam hampir mendekati tujuh, delapan bagian ini pasti akan melukai atau membinasakan seng kerbau itu kendati binatang tersebut memiliki kepandayan yang amat tinggi. Siapa sangka kerbau tersebut masih tetap berdiri tenang di tempat semula, agaknya ia sama sekali tidak merasa dengan datangnya pukulan itu. Di dalam keadaan gusar, seluruh rambutnya pada berdiri, telapak kirinya laksana sambaran kilat segera dibabat kembali ke arah depan, Lim TOU dengan cepat mengempit sepasang kakinya, kerbau tersebut dengan sebatnya meloncat dua langkah ke depan menghindarkan diri dari datangnya. Siang Heng, sebelum mengirim pukulan tadi kau sudah berjanji akan memukul satu kali saja, seru pemuda tersebut sambil tertawa. Sekarang pukulanmu sudah lewat, mana boleh kau orang mengirim pukulan yang kedua? Mendengar teguran tersebut wajah kau heong kontan saja berubah memerah sakin jengahnya ia bungkam tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Siang Heng kau baik-baiklah berjaga diri, siau teh hendak berangkat dulu, sambung Lim TOU lebih lanjut. Siapa sangka baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan, dari dalam istana meloncat keluar toa kongcu dari au heong, siang beng ing adanya. Lim TOU, kau jangan pergi dulu, teriaknya nyaring. Ibuku menemui ajalnya di bawah injakan kaki kerbaumu, aku pun ingin mengirim satu pukulan ke atas tubuhnya, kau rela bukan? Ha ha, ha ha, baik, baiklah, kalau memang itulah keinginanmu, pukulah kerbauku satu kali, Lim TOU tertawa terbahak-bahak. Kini kerbauku sudah aku kuasai, bagaimanapun kau bertindak ia tak berakal memberikan perlawanan terhadap dirimu. Sembari berkata ia melirik sekejap ke arah au heong. Au heong yang diliriki pemuda tersebut dalam hati sedikit banyak rada tidak enak juga. Injie, kau jangan bertindak gegabah, tegurnya. Sebetulnya Chiang Beng ing jauh lebih penurut daripada adiknya Chiang Beng Hu. Tidak nyana kali ini ia sudah membantah perkataan alihahnya. Tia, kau jangan mencegah kemauan putrimu, apakah hanya Tia saja yang boleh membalaskan dendam istrimu dan aku sebagai seorang putrinya tak boleh membalaskan dendam ibuku? Apa yang bakal terjadi ini hari aku harus membalas dendam ini? Mendadak Lim TOU tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, tidak kusangka dari pihak partai Kiem Tin Pei masih ada juga seorang gadis yang demikian berbaktinya terhadap orang tua mereka. Toa Kong Chu. Silahkan kau orang turun tangan katanya. Beng Jie airmu kau heong membesi kemudian berubah jadi kehijau-hijauan. Jika kau tidak suka mendengarkan perkataan Tia, maka kau jangan salahkan lagi KAU Tia tak akan sayang lagi terhadap dirimu, cepat kembali ke ruang belakang. Ketika itu Chiang Beng Ying tak dapat membendung rasa sedih dalam hatinya lagi, ia menangis terseduh-seduh lalu meloncat ke pintu luar dan lari dari tempat itu. Walaupun dalam hati AU Heong merasa jadi cemas juga melihat sikap putrinya tetapi di hadapan Lim TOU ia tidak ingin menunjukkan perasaan tersebut. Kepada diri pemuda itu lantas ujarnya. Ikatan dendam antara pihak partai Kiem Tin Pei dengan Lo Ote sudah hapus sejak ini hari, semoga saja Lo Ote bisa mendapatkan kemenangan di dalam usahamu kali ini. Setelah mendengar perkataan itu Lim TOU baru meloncat turun dari atas punggung kerbaunya kemudian menjura dengan sangat hormat. Keadaan di daerah sekitar pantai Sah Kiem dan amat berbahaya, apalagi setelah kepergian Siaw Teh kali ini rasanya sedikit kurang leluasa untuk mengadakan hubungan lagi dengan dirimu. Baiknya Siaw Teh tinggalkan saja kerbauku ini di sini. Walaupun ia cuma seekor binatang tetapi di dalam keadaan kepepet dan bahaya kemungkinan sekali ia bisa membantu diri Chiang Heng. Harap Chiang Heng suka menerimanya dan jangan menampik lagi. Dalam hati Ao Heong pun mengerti bagaimana lihainya kerbau tersebut, di mana hanya dalam satu jurus saja telah menginjak mati Ao Heongbo yang namanya telah terkenal di seluruh dunia Kang O. Tian 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 Xiao Chu yang namanya telah terkenal di empat penjuru sebagai pentolan iblis pun tak bisa mengapa-apakan dirinya, jika ditinggal di pantai Sah Kiem dan dan bisa membantu dirinya. Hal ini memang merupakan suatu kejadian yang amat menguntungkan. Karena ia merasa dengan kekuatan seekor kerbau itu berarti bisa melebih kekuatan sepuluh orang murid kebanggaannya. Oleh sebab itu sesudah mendengar perkataan tersebut dengan cepat ia mengucapkan terima kasihnya berulang kali. Kecintaan dari Loote tak akan iheng lupakan untuk selamanya, terimalah hormatku ini. Lim Teo yang mendengar ia sudah setuju, dengan cepat lantas berjalan ke sisi tubuh kerbaunya. Gou Koko, ujarnya halus. Untuk sementara waktu aku akan tinggalkan dirimu di sini, harapkah suka memandang diri Chiang Heng seperti memandang diriku sendiri. Bantulah Chiang Heng menjaga pantai Sah Kiem. Tanya ini dari gengguan-gengguan kaum penjahat yang bermaksud tidak baik, kau sudah dengar bukan? Kerbau tersebut mendengus berat kemudian mengangguk-angguk, tetapi sikapnya memperlihatkan rada berduka. Eeei, kenapa kau harus merasa sedih hibur pemuda itu buru-buru sambil menepuk-nepuk bunggung kerbaunya? Bagaimanapun akhirnya aku akan kembali lagi ke sini. Kerbau itu mendadak berpekek panjang, suaranya mirip dengan jeritan naga. Setelah itu ia berjalan mendekati tubuh Hauhoyong dan menundukkan kepalanya dengan wajah sedih. Lim Teow kembali memandang sekejap ke arahnya, setelah itu baru menoleh ke arah Hauhoyong. Siaw Te akan pergi dulu, paling lambat tiga bulan kemudian tentu akan balik lagi kemari, katanya. Selesai berkata ia lantas enjotkan badannya. Di tengah berkelebatnya bayangan hijau ia sudah berada di depan pintu ruangan, kemudian di dalam sekejap metu, telah lenyap dari pandangan. Gerakan tubuhnya pada saat ini sudah mencapai kecepatan yang tiada taranya, hanya di dalam waktu yang amat singkat. Ia sudah melawati beberapa buah hutan lebat dan tiba di pantai Telaga Awahe. Mendadak sepasang matanya dapat menangkap seorang darah berbaju hijau sedang berdiri termangu-mangu di pinggir Telaga. Sekali pandang saja Lim Toa lantas tahu kalau gadis tersebut bukan lain adalah Toa Kunco dari Partai Kiem Tin Pei, Chiang Benging adanya. E-e-i, kenapa ia berdiri di sana tak terasa lagi pikirnya di dalam hati. Tetapi setelah dipikirnya sebentar mendadak dalam hati merasa rada terperanjat. Apakah karena mendapat teguran dari Aung He-yong, dia lantas punya niat untuk bunuh diri ke dalam Telaga pikirnya. Teringat akan persoalan itu tak terasa lagi gerakan badam pun jadi berhenti, ia bersembunyi di balik sebuah pohon yang pendek untuk melihat jelas peristiwa apa yang bakal terjadi. Beberapa saat kemudian mendadak Chiang Benging putar badannya dan berlutut di atas tanah kemudian mulai menjalankan penghormatan sebanyak empat kali, setelah itu ia bangun membereskan rambut dan melayang satu kaki lebih ke tengah daratan. Jika ingin mati seharusnya terjun ke dalam Telaga kenapa ia malah meloncat ke daratan diam-diam pikir Lim T.O.U. lagi dalam hatinya ia merasa sangat keheranan. Selagi ia berpikir demikian, Chiang Benging sudah bungkukan badannya memungut sebuah batu besar yang beratnya kurang lebih ada 10 kati lebih. Ketika itulah Lim T.O.U. baru merasakan hatinya sangat terperanjat, kiranya gadis tersebut hendak menenggelamkan. Dirinya, dengan membebankan baru tersebut di atas badannya jika ia benar-benar melakukan tindakan ini maka boleh dikata mayatnya tak berakal ditemukan kembali. Ah ah ah, aku rasa perempuan ini rada sedikit goblok diam-diam Lim T.O.U tertawa geli. Lebih baik aku melakukan suatu permainan dengan dirinya sehingga ia merasa ketakutan. Perlahan-lahan Chiang Benging dengan membopong batu besar tersebut tanpa menoleh lagi berjalan menuju ke tengah telaga yang sangat dalam, ketika air sudah berada setinggi pinggang kembali ia berhenti untuk menengok sekejap ke arah belakang, agaknya ia masih rada gegetun. Tetapi setelah lewat beberapa saat dengan bulatkan tekat ia melanjutkan kembali langkahnya menuju ke arah bagian telaga yang jauh lebih dalam. Lim T.O.U merasa sangat terkejut, tubuhnya laksana sambaran kilat cepatnya segera menghajar dari belakang. Kelihatannya air telaga mulai menggelamkan bagian leher dari Toa Kong Cu tersebut, saat itulah ia membongkokkan badannya sehingga seluruh tubuhnya lenyap dari permukaan air. Lim T.O.U tidak memperdulikan badannya basah lagi dengan menggunakan gerakan Mei Yen Liang P.O. atau burung walet menyambar rombak langsung menyelam ke dalam permukaan air telaga. Bagaikan seekor ikan saja dengan sebat dan gesit pemuda tersebut telah tiba di sisi tubuh Toa Kun Cu, tampaklah ketika itu Toa Kun Cu tersebut kembali menonggolkan kepalanya ke atas permukaan air untuk beristirahat, hal ini membuat Lim T.O.U semakin geli lagi. Eeei apa-apaan gadis ini? Kalau memang betul-betul berniat bunuh diri, kenapa harus nonggol kembali ke atas permukaan air untuk ganti napas pikir pemuda itu diam-diam? Satu ingatan bagus mendadak berkelebat di dalam benaknya, sambil menyalurkan hawa luakangnya mendadak ia berseru dengan ilmu menyampaikan suara. Kun Cu, kau jangan takut, cepatlah kemari. Aku adalah putra ketiga dari Hel Yongong atau si Raja Naga Laut, aku memang punya jodoh dengan dirimu untuk kawin dan mengikat diri sebagai suami istri, aku sudah lama sekali menanti kedatanganmu. Chiang Beng Ing yang mendengar perkataan tersebut kontan saja paras mukanya berubah jadi pucat pasti saking terkejutnya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Naga terkutuk, kau jargan bersikap kurang ajar, teriaknya ketakutan. Sambil putar badan ia terburu-buru lari ke arah pantai. Dasarnya Lim T.O.U memang punya maksud hendak menakut-nakuti dirinya, melihat gadis tersebut melarikan diri sudah tentu ia tak mau melepaskan dirinya begitu saja. Kakinya yang masih berada di dasar telaga dan ran cepat ditarik ke belakang, hal ini membuat badan Chiang Beng Ing seketika itu juga tenggelam seluruhnya ke dalam air. Tetapi sebentar kemudian kembali Lim T.O.U mendorong badannya ke tengah permukaan sehingga kepala Chiang Beng Ing sama sekali menongol dari dalam air. Aku tidak mau. Aku tidak mau teriaknya sekeras-kerasnya. Aku ingin mengawini dirimu, aku ingin mengawinimu, kembali Lim T.O.U mengirim suaranya. Istana Suilya Ching Tin jauh lebih besar dan jauh lebih megah sepuluh kali lipat daripada istana ayahmu, kenapa kau tidak mau? Sembari menjerit-jerit, Chiang Beng Ing meronta sekuat tenaga. Tetapi Lim T.O.U menyeret badannya semakin lama semakin ke tengah dan membawa dirinya ke bagian telaga yang paling dalam. Chiang Beng Ing benar-benar ketakutan setengah mati, air mukanya sudah berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat. Pada saat itulah dari tempat kejauhan muncul sebuah perahu yang bergerak mendekat. Dengan menggunakan seluruh tenaga yang dimiliki sekali lagi Chiang Beng Ing menjerit-jerit minta tolong. Agaknya orang-orang yang berada di dalam perahu tersebut telah mendengar suara jeritan gadis itu, layar segera dikembangkan dan putar kemudim mendekati berasalnya suara tersebut. Setelah mengalami kejadian kali ini, aku rasa lain kali dia orang tak berakal punya pikiran untuk mengambil keputusan pendek lagi, diam-diam pikir Lim T.O.U di dalam hati. Bahkan kemungkinan sekali setiap kali teringat peristiwa bunuh diri ia pasti akan teringat kembali dengan peristiwa yang sangat menakutkan ini. Lim T.O.U yang berada di bawah permukaan air sewaktu melihat perahu tersebut sudah bergerak semakin dekat, sekali lagi sengaja ia menarik gadis itu sehingga tenggelam kembali ke bawah permukaan air. Walaupun Chiang Beng Hu dilahirkan di tengah sebuah pulau di tengah telaga, tetapi ia tidak mengerti akan ilmu berenang di dalam air, kembali perutnya terisi dengan air telaga sebanyak 2-3 tegukan, menanti gadis tersebut sudah jatuh pingsan, Lim T.O.U baru lepas tangan dan membiarkan orang-orang di atas kapal turun tangan menolong gadis tersebut. Sebelum meninggalkan tempat itu, sekali lagi Lim T.O.U menunjukkan kelihayanya. Ia melancarkan satu pukulan dasyat dari dalam permukaan air dengan mengerahkan hawa murninya yang dasyat dan sudah mencapai pada puncak yang paling tinggi. Tampaklah segulung semprotan air yang maha dasyat memancur ke tengah udara diikuti gulungan ombak yang sangat besar setinggi gunung, kejadian ini sudah tentu membuat orang-orang yang ada di dalam kapal saking kagetnya pada berdiri melongo-langko, mereka tidak mengerti binatang aneh apakah yang berada di dalam air. Kebetulan sekali terjangan air yang sangat dasyat itu tepat menghajar di atas tubuh perahu itu sehingga membuat tubuh perahu jadi oleng. Suara jeritan kaget bergema memenuhi angkasa orang-orang yang ada di atas perahu pada berlutut dan menyembah-nyembah minta perlindungan dari Tian agar nyawa mereka diselamatkan. Lim Teo yang melihat tindak tanduk orang-orang itu dari bawah air diam-diam merasa kegelian, setelah puas mempermainkan orang-orang itu, ia berenang menjauhi tempat tersebut. Permukaan air kembali jadi tenang, sinar seng surya memancarkan cahaya menyoroti permukaan air telaga sehingga memantulkan beribu-ribu buah sinar keemas-emasan, suasana yang begitu tenang membuat setiap orang mulai melupakan kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Bagi Chiang Beng Ing sejak mengalami kejadian itu ia sudah kapok untuk mendekati air telaga lagi bahkan untuk naik perahu pun tak berani. Lim Teo yang berada di dalam air, setelah dirasakan jauh berada dari perahu tersebut segera munculkan dirinya ke permukaan dan melanjutkan kembali perjalanannya. Tidak lama kemudian hari sudah mulai gelap, ia melakukan perjalanan pada malam itu juga menuju ke kota Liong Chuan dan langsung berangkat ke daerah Tezuan Ching. Kendati malam itu ia melewati kota Pengchou, tetapi ia tidak kembali lagi ke rumah penginapan tersebut. Karena ia tak ingin bertemu lagi dengan gadis-gadis pujaannya, sehingga nantinya untuk berpisah akan dirasakan berat. Walaupun perjalanan yang dilewati selama ini merupakan jalan-jalan gunung yang berbahaya, tetapi bagi Lim Teo jalan datar atau jalan gunung yang berliku-liku itu adalah sama saja. Selama satu malaman melakukan perjalanan entah sudah berapa ratus li telah dilalui. Keesokan, harinya sewaktu Seng Surya memancarkan kembali cahaya ia sudah berada di sebuah kota kecil dekat perbatasan dengan daerah Tezuan Ching. Kota tersebut tidak begitu besar tetapi juga tidak begitu kecil. Pemuda itu lantas menarik kembali ilmu meringankan tubuhnya untuk berjalan masuk ke dalam kota tersebut dengan langkah lambat. Mendadak dari hadapannya muncul kakek tua yang rambutnya pada memutih semua, di tangannya mencekal sebuah tongkat kayu sebesar lengan bayi. Selangkah demi selangkah kakek tua itu berjalan mendekat, langkahnya kelihatan begitu berat sehingga meninggalkan suara yang amat keras. Sewaktu ia tiba kurang lebih satu kaki dari diri Lim T.O.U, mendadak kakek itu menoleh dan memandangi pemuda tersebut dengan sinar matah, tajam. Lim T.O.U yang kebetulan sedang menengok pula ke arahnya diam-diam dalam hatinya merasa sangat terperanjat. Wow, tenaga dalam si orang tua ini benar-benar amat sempurna, entah berasal dari perguruan manakah diri orang ini diam-diam pikirnya dalam hati. Tampaklah si orang tua itu sewaktu melihat Lim T.O.U sedang memandang ke arahnya dengan alis yang dikerutkan, mendadak menundukkan kepalanya rendah-rendah dan melanjutkan kembali perjalanan dengan langkah cepat dan langsung menumbuk diri Lim T.O.U. Suatu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benak pemuda tersebut, ia mengerti kalau si orang tua itu tentu sedang mencari gara-gara dengan dirinya. Diam-diam ia tertawa dingin tiada hentinya. Hawa sakti kontan disalurkan melindungi seluruh badan kemudian tanpa menghindar lagi ia langsung menyambut datangnya tubrukan tersebut. Sedikit pun tidak salah, ketika si orang tua itu tiba di depan pemuda kita mendadak si orang tua itu menjerit tertahan, agaknya ia bermaksud hendak mengeram badannya yang hampir saja menumbuk di atas tubuh Lim T.O.U. Sedang tangannya mengambil kesempatan sewaktu badannya jentuh sempoyongan itulah menyambar jalan darah Cian Cinhiat pada pundak seng pemuda. Belum, sampai jari tangannya menempel badan, Lim T.O.U. telah merasakan segulung tenaga lunak yang tiada berwujud menerjang lewat. Dengan cepat hawa murninya disalurkan semakin tebal sehingga seluruh jalan darahnya tertutup, bersamaan itu pula lengan kanannya diangkat sedang kelima jarinya menyambar urat nadi dari si orang tua itu. Eeei, matamu sudah buta bentaknya keras. Gerakan mereka berdua sama-sama dilakukan cepat bagaikan sambaran kilat, sewaktu si orang tua itu melihat. Lim T.O.U. telah berhasil mengetahui rahasianya ia segera bertindak lebih waspada. Kakinya kembali bergerak sempoyongan, tangannya miring ke samping menyingkir dari badan Lim T.O.U. Ah 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 semakin tua aku semakin tidak becus. Tanda petik. Gumamnya seorang diri. Tanpa menoleh lagi buru-buru ia melanjutkan kembali perjalanannya ke arah depan. Lim T.O.U. menoleh dan memandang tajam bayangan punggung si orang tua itu. Walaupun terhadap datangnya serangan borongan yang ia lancarkan merasa keheranan tetapi setelah melakukan perjalanan semalaman dan setetes air pun belum masuk ke dalam perut ia tidak ingin mencari gara-gara dengan orang lain. Pertama-tama yang akan dilakukan olehnya pada saat ini adalah bersantap kemudian beristirahat. Oleh sebab itu terhadap kejadian tersebut ia sama sekali tidak memikirkannya di dalam hati. Ketika ia memasuki sebuah rumah makan seng pelayan mengabarkan bahwa waktu masih terlalu pagi, makanan belum dipersiapkan. Kalau begitu biar aku tunggu di sini saja jawab Lim T.O.U. perlahan. Ia memilih suatu tempat dekat pojokan ruangan sambil menghadap dinding perlahan-lahan ia mulai pejamkan matanya mengatur pernapasan. Hawa murninya perlahan-lahan berputar mengitari seluruh badan sebanyak tiga kali, rasa lelah karena melakukan perjalanan selama satu malaman hanya di dalam waktu yang amat singkat inilah telah pulih kembali seperti sedia kalah, tetapi ia masih tetap duduk tak bergerak di tempat semula. Pada saat itulah telinganya yang tajam mendadak mendengar suara derapan kuda yang amat ramai. Berkumandang datang rumah makan tersebut, menurut perhitungan Lim T.O.U. ia menduga bila jumlah kuda tersebut ada delapan ekor banyaknya. Tetapi bersamaan waktu ia mendengar datangnya suara derapan kaki kuda itulah dari arah yang berlawanan berkumandang datang pula suara langkah kaki yang luar biasa beratnya. Diam-diam Lim T.O.U. merasakan hatinya keheranan, belum sempat pikirannya berputar mendadak terdengarlah suara bentakan seorang berkumandang masuk ke dalam telinganya. Anjing tua itulah yang turun tangan, Ngo Lianit Kuan serta 12 orang saudara dari Kiem Tin sudah menemui ajalnya di tangan dia orang. Siapa yang sudah melukai ke-12 orang bersaudara dari Kiem Tin P.I. mendengar kata-kata tersebut Lim T.O.U. merasa sangat terperanjat. Jika orang itu bisa melukai orang-orang tersebut hal ini berarti pula bila kepandaya ilmu silatnya sangat luar biasa, jika ditinjau dari lawannya yaitu partai Kiem Tin P.I. Maka orang yang sudah turun tangan membinasakan orang-orang tersebut tentu merupakan anggota dari perkumpulan Sin Beng Kauwato sedikit-dikitnya ada hubungannya dengan perkumpulan tersebut. Berpikir akan hal itu. Lim T.O.U. lantas bangun berdiri dan berjalan ke samping jendela untuk melongo keluar. Sedikit pun tidak salah tampaklah 8 orang lelaki kasar dengan menunggang 8 ekor kuda jempolan sedang melakukan perjalanan cepat dari arah utara menuju ke arah selatan, sedang dari sebelah selatan muncullah si orang tua yang ditemui Lim T.O.U. barusan. Apakah orang yang sudah membinasakan ke-12 orang bersaudara dari partai Kiem Tin P.I. adalah orang tua ini melihat kejadian tersebut dalam hati Lim T.O.U. merasa semakin keheranan. Hanya di dalam sekejap mati ke-8 orang lelaki kasar itu sudah pada mencabut keluar senjata tajamnya, kemudian hampir secara serentak menerjang ke arah si orang tua itu. Agaknya si orang tua itu pun mengerti keadaan sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Tidak jelas ia sudah menggunakan gerakan apa tahu-tahu di dalam sekali kelebatan saja ia sudah berada di depan pintu rumah makan tersebut kemudian berbelok dan langsung masuk ke dalam ruangan rumah makan. Lim T.O.U. yang melihat si orang tua tersebut naik ke atas loteng, buru-buru balik ke tempat duduknya semula dan tak bergerak lagi. Walaupun begitu sepasang telinganya dipentangkan lebar-lebar memperhatikan setiap gerak-gerik dari si orang tua itu. Orang ketika itu naik ke atas loteng mulutnya kembali bergumam tiada hentinya. Anak kura-kura, jikalau bukannya loh ada urusan penting yang harus buru-buru diselesaikan, sewaktu ada di mulut gunung ngkeliansan, kalian tak berakah lolos seorang pun. Mendadak. Agaknya ia menemukan Lim T.O.U. pun duduk di pojokan ruangan tersebut, ia berseru tertahan kemudian langsung berjalan menuju ke arah pemuda tersebut. Walaupun selama ini Lim T.O.U. duduk membelakangi si orang tua itu tetapi ia tidak mengendorkan kewaspadaannya, selama ini telinganya terus-menerus mengawasi gerak-gerik orang tua itu dengan ketat. Si orang ruah itu setelah berjalan beberapa langkah ke depan, mendadak menghentikan kembali langkahnya kemudian berbelok mencari sebiah tempat dekat jendela. E-e-e kau orang tua sudah lama benar tidak pernah. Datang kemari tegur seorang pelayan sambil menghampiri si orang tua tersebut. Hei titik tidak disangka aku si orang tua setelah hidup setua ini selalu saja dirundung kesialan, mendadak si orang itu melototkan sepasang matanya. Kemarin bertemu dengan setan ini hari pun harus ribut kembali dengan setan-setan kurcaci, sudah-sudah jangan, cerewet lagi cepat hidangkan arak. Dengan gugup si pelayan itu menyahut kemudian berlalu dari sana dengan langkah tergesa-gesa. Pada waktu itu kedelapan orang lelaki kasar dari partai Kiem Tin Pei pun sudah ikut mengejar ke atas loteng. Anak-anak kura yang buta matanya. HMM aku akan membuat kalian tak akan bisa menuruni tempat ini lagi gumam si orang tua itu kembali. Sebelum kedelapan orang lelaki kasar dari partai Kiem Tin Pei itu mengambil suatu tindakan, Si orang tua itulah pertama-tama yang telah berseru terlebih dulu dengan nada dingin. Eeei kedatangan kalian semua apakah bertujuan? Hendak mencari gara-gara dengan aku si orang tua. Kenapa kalian tidak pergi mencari berita dulu kalau aku Tongko Aisu atau si kakek Tongkat Tembaga yang pernah menggetarkan seluruh dunia Kang Ou karena pernah membantu si Chiet Chitao Toa Tempo dulu adalah seorang manusia yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Kedelapan orang lelaki kasar dari partai Kiem Tin Pei itu rata-rata merupakan orang yang baru berusia pertengahan, sudah tentu mereka tak bakal mengetahui kejadian mengenai si Ho Aisu tujuh jari atau Chiet Chitao Toa pada 40 tahun yang silam. Sedang Lim TOU sendiri yang mendengar disebutkannya nama Tongko Aisu pun dibuat kebingungan juga. Ia tidak mengerti siapakah jagoan tersebut. Di dalam kota ini suasana sangat ramai, bila sampai terjadi pertempuran rasanya kurang sedap dipandang, sambung seorang tua itu lebih lanjut. Pokoknya bagaimanapun bila hanya ingin mengandalkan kekuatan kalian, kura-kura kecil saja tak akan bakal bisa menghalangi perjalananku meninggalkan daerah Tin Chian. Bukannya aku si orang tua berbicara besar, sekalipun Elo Oci yang datang sendiri pun tak bakal bisa mengapa-apakan diriku. Kalian mau percaya atau tidak itu terserah pada pendapat kalian sendiri. Selesai berkata tongkat bajanya lantas dicukil kemudian didorong ke arah depan, dengan kecepatan laksana sambaran petir tongkat tembaga tersebut kontan saja menancap di atas tembok tanggal leteng sehingga membentuk sebuah tiang besi yang menghalangi jalan pergi ke delapan orang itu. Apalagi tongkat tersebut menembusi tembok sedalam beberapa dipahal ini menunjukkan bagaimana dasyatnya tenaga dalam yang ia miliki. Tidak heran ke delapan orang itu kontan dibuat tertegun dan berdiri melongolongko di sana tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun selama setengah harian. Lim Teo yang melihat sikap orang-orang partai Kiem Tin Tei mulai memperlihatkan rasa juri, buru-buru meloncat bangun. Eeei, Toa Ko sekalian kenapa baru tiba pada saat ini? Tegurnya sambil tertawa. Siaw Teh sudah lama sekali menantikan kedatangan Toa Ko sekalian. Sembari berkata ia lantas berjalan mendekati ke delapan orang lelaki itu. Toa Ko sekalian mari silahkan duduk di sini sambungnya lebih lanjut sambil menjura. Pada beberapa hari yang lalu Siaw Teh berhasil mendapat sedikit rejeki. Sengaja ini hari aku akan mengundang Toa Ko sekalian untuk minum arak sampai puas. Kedelapan orang lelaki kasar tersebut tidak lain adalah saudara-saudara yang dikirim partai Kiem Tin Pei untuk melaksanakan tugas rahasia yang telah disampaikan mereka dari pantai Sah Kiem Tin. Terhadap lalu lintas serta pintu masuk keluar di sekitar daerah Tian Chuan boleh dikata sudah dijaganya sangat rapat, barang siapapun yang lewat di sana tentu ditanyai hingga terang. Siapa sangka sewaktu kemarin hari berada di gunung Engkelian San mereka telah bertemu dengan siorang tua ini? Beberapa patah kata-kata pembicaraan tidak terasa cocok lantas terjadilah pertempuran yang sengit. Kepandaian silat yang dimiliki si orang tua itu ternyata sangat luar biasa lihainya, di dalam sekejap mati ia sudah berhasil membinasakan 12 orang anggota Kiem Tin Pei, kemudian ditinggal pergi. Saudara-saudara dari partai Kiem Tin Pei yang melihat kejadian ini sambil buru-buru mengirim berita ke pantai Sah Kiem Tin, mereka lantas mengirim kembali 8 orang untuk melakukan pengejaran. Akhirnya setelah melakukan perjalanan siang malam, pada pagi hari itu mereka berhasil menjumpai kembali si orang tua itu di kota Suyai Ki Yang Tin. Tetapi mereka kena dibikin pecah nyalinya oleh kelihayan tenaga dalam dari si orang tua itu. Selagi mereka berada dalam keadaan serba salah itulah secara tidak disangka telah muncui Lim Teo yang mengucapkan beberapa patah kata yang tidak dimengerti oleh mereka. Sudah tentu saja kedelapan orang itu dibuat semakin kebingungan dan gelagapan. Lim Teo yang melihat sikap kedelapan orang itu menunjukkan keragu-raguan kembali dia orang tertawa. Apakah Toako sekalian merasa tidak leluasa karena di sini masih ada orang lain? Oh oh oh, soal ini sih sangat gampang katanya Lantang. Ia lantas putar badan, dengan menggunakan kedua buah jarinya di dalam sekali kebutan yang ringan. Tau-tau tongkat tembaga tersebut sudah tercabut dari tempat semula kemudian dengan cepat diserahkan kembali kepada si orang tua itu. Rumah makan ini sudah cahai heborong semua, jikalau kau orang tua ingin minum arak, silahkan pergilah ke rumah makan yang lain saja. Tongko Aisu atau si kakek tongkat tembaga merupakan anak buah kesayangan dari si Hoasyo. Tujuh jari ciet citao TOU tempo dulu, entah sudah ada seberapa banyak jago-jago lihai bulim yang menemui ajalnya di tangan orang tua ini. Karena kepandayan ilmu silatnya yang tinggi ditambah lagi otaknya cerdik dan banyak akal ia merupakan seorang pembantu yang paling diandalkan di dalam perkumpulan Sin Bengkau. Ide di dalam penyerangan ke pantai Sah Kiem Tan barusan ini pun dialah duduk sebagai otak pimpinan, siapa sangka disebabkan urusan ternyata gagal total, tergesa-gesa ia akan kembali ke markas besar perkumpulan Sin Bengkau untuk melaporkan urusan ini. Tidak disangka di tempat ini ia sudah bertemu dengan Lim TOU, si dek dengkot silat. Karena belum pernah bertemu dengan pemuda ini ia pun tidak kenal siapakah dia orang. Tetapi dari tumbukannya tadi pagi di tengah jalanan, ia mengerti bila Lim TOU bukanlah seorang jagoan biasa. Apalagi setelah dilihatnya pemuda tersebut berhasil mencabut keluar tongkat tembaganya hanya dengan menggunakan dua jari, hatinya merasa semakin terperanjat lagi. Untuk beberapa saat lamanya, sepasang matanya yang kecil dan memancarkan cahaya itu memperhatikan seluruh tubuh Lim TOU tajam-tajam, tak sepatah katapun diucapkan keluar. Lim TOU yang mengangsurkan tongkat tembagat tersebut ke arahnya, ternyata lama sekali orang tua itu tak mau juga menerimanya. Hal ini sudah tentu membuat pemuda tersebut jadi tidak sabaran lagi. Kalau memang ke orang tua tidak suka menerima tongkatmu kembali, cahaya pun tak bisa berbuat apa-apa kecuali mengembalikan benda ini ke tempat semula, katanya sambil tertawa. Selesai berkata tangannya lantas diayunkan ke samping. Beraat dengan menimbulkan suara bentrokan tajam. Tongkat tersebut segera menerjang ke arah dinding tembok. Dengan kecepatan penuh. Tetapi, sewaktu semua orang mengamati lebih peliti lagi mereka bersama-sama menjerit tertahan. Kiranya tongkat tembagat tersebut pada saat ini sudah menembusi tembok dan entah jatuh ke tempat mana, kecuali sebuah lubang sebesar mangkuk tak kelihatan apa-apa lagi. Melihat kejadian itu Tongko Aisu benar-benar merasa terkejut bercampur gusar, dengan cepat ia meloncat ke depan. Cucu kura-kura, siapa kau teriaknya keras? Punda Klim TOU sedikit bergerak, tahu-tahu ia sudah berkelebat ke depan memerseni beberapa tabokan ke atas pipisi orang tua tersebut. Eiii, bajingan tua, kalau bicara harap sedikit tahu kesopanan, tegurnya dingin. Dengan amat gelusar si kakek longkat tembaga melototkan matanya bulat-bulat, telapak kanannya dengan disertai tenaga dalam penuh segera membabat ke atas tubuh Lim TOU. Lim TOU mengerti tenaga dalam yang ia miliki amat sempurna, ia pun tidak berani berlaku gegabah. Tidak malu si kakek tongkat tembaga disebut orang sebagai manusia simpanan Hoesyo tujuh jari ciep-citau-tuo tempo dulu, otaknya benar-benar sangat cerdik. Sewaktu telapak kanannya melancarkan serangan tadi, telagak kirinya pada saat yang bersamaan mengirim pula sebuah pukulan yang maha dasyat bagaikan mengamuknya ombak besar di tengah samudera menghajar kedelapan orang lelaki kasar tersebut. Melihat datangnya angin pukulan yang demikian dasyatnya, kedelapan orang itu jadi kebuakan setengah mati. Tak terhindar lagi mereka berdelapan sama-sama kena disapu oleh datangnya angin pukulan itu sehingga pada berjatuhan ke lantai. Tetapi si kakek tongkat tembaga sendiri pun kena dipukul sempoyongan oleh datangnya angin pukulan dari Lim TOU yang menyambar lewat dari samping. Kendati tidak sampai jatuh terjengkang di atas tanah, tetapi pada saat ini sepasang matanya melotot semakin bulat. Anak kura-kura, siapakah sebetulnya kau orang teriaknya gusar? Perlahan-lahan Lim TOU menyapu sekejap ke arah kedelapan orang lelaki kasar dari partai Kiem Tin Pei. Sewaktu dilihatnya walaupun mereka pada jatuh terjengkang di atas lantai tetapi tidak sampai menderita luka parah, hati pun jadi lega. Oh-oh-oh, titik jika aku sebutkan namaku, mungkin saking takutnya kau bakal terkencing-kencing serunya sambil tertawa. Siapa kau teriak si kakek tongkat tembaga lagi semakin gusar. Coba kau sebutkan siapakah yang paling dibenci oleh Sin Beng Kaucu. Kalian bukannya menjawab, pemuda itu sebaliknya malah bertanya. Lim TOU. Dan siapa pula yang paling ia takuti? Lim TOU. Eh-eh-eh-eh, tidak-tidak. Sin Beng Kaucu. Kami tidak akan takut terhadap siapapun. Kembali Lim TOU tertawa, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah si orang tua itu. Apakah saat ini kau masih belum tahu siapakah aku? Lim TOU mendadak si kakek tongkat tembaga. Berteriak keras, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar. Begitu seruan tersebut meluncur keluar dari ujung bibir, tubuhnya sudah berkelebat keluar dari ujung bibir, tubuhnya sudah berkelebat keluar dengan menerobosi jendela. Sudah tentu Lim TOU tidak akan membiarkan dia orang melarikan diri dari tempat tersebut, karena jika ia berbuat demikian bukan saja usahanya akan gagal. Bahkan keselamatan dari si gadis cantik pengengon kambing pun akan menemui bahaya. Kau hendak pergi kemana bentaknya nyaring. Bayangan hijau berkelebat, pemuda tersebut segera meloncat keluar dari ruangan mengadakan pengejaran ke arah luar. Ketika itu si kakek tongkat tembaga sudah melayang turun ke atas jalan raya dan siap-siap melarikan diri dari sana. Di tengah udara Lim TOU segera salurkan hawa murninya ke seluruh badan, sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan, segulung hawa pukulan yang amat dasyat dengan cepat menghantam kepala orang tua itu bahkan tanah seluas tiga kaki hampir boleh dikata sudah terkurung di bawah tekanan hawa pukulannya. Orang-orang yang berlalu lalang di tengah jalanan, ketika secara mendadak melihat dari tengah langit melayang turun dua sosok bayangan manusia, saking kagetnya mereka jadi menjerit-jerit dan lari serabutan sehingga hanya di dalam sekejap mata suasana di tengah jalanan jadi sunyi-senyap. Si kakek tongkat tembaga yang melihat Lim TOU mengikuti dirinya menubruk datang, melihat pula situasi di sekeliling tempat ini, ia lantas tahu sekalipun menghindar ke samping pun tak akan berhasil meloloskan diri dari sambaran angin pukulan itu. Akal cerdik kembali berkelebat di dalam benaknya, sambil menggertak gigi mendadak ia meloncat naik ke atas atap rumah di hadapannya. Di dalam anggapannya jikalau Lim TOU ingin mengejar dirinya ia pun harus melayang dulu ke atas jalanan untuk tukar napas kemudian baru mengejar naik ke atas atap, menanti saat itu ia sudah berada di tempat yang sangat jauh. Melihat kejadian itu Lim TOU segera tertawa dingin tiada hentinya, walaupun si kakek tongkat tembaga sudah meninggalkan permukaan tanah tetapi angin pukulannya belum buyar bahkan sudah ditambah lagi dengan dua bagian tenaga lewekangnya. Suara bentrokan keras bergema memenuhangkasa, meminjam tenaga pantulan itulah Lim TOU kembali enjotkan badannya mencelat ke tengah udara dan berhasil berada di Atas atap rumah seberang selangkah sebelum siorang tua itu sampai, sekali lagi Lim TOU mendorong telapak tangannya ke depan, suara jeritan kesakitan segera berkumandang memecahkan kesunyian, tubuh orang tua itu kontan jatuh rubuh ke atas tanah. Suatu ingatan berkelebat di dalam benak pemuda tersebut, ia tahu orang ini bersifat licik dan banyak akal karena takut ia pura-pura terluka, tubuhnya segera bersalto di tengah udara dengan kepala di depan kaki di belakang kembali ia menubruk ke bawah. Dugaannya sedikit pun tidak salah, sewaktu Lim TOU menubruk ke bawah dengan membawa angin pukulan yang sangat keras itulah mendadak si kakek tongkat tembaga meloncat bangun, kuda-kudanya diperkuat sambil menggertak gigi ia kumpulkan seluruh tenaga iwakang yang dimiliki agaknya ia ada maksud hendak menerima datangnya pukulan dari pemuda itu dengan keras lawan keras. Walaupun Lim TOU tidak berani bertindak gegabah, tetapi dia orang manajeri terhadap dirinya, tenaga saktinya segera disalurkan keluar kemudian dihantamkan ke arah bawah. Pada saat yang bersamaan pula si kakek tongkat tembaga itu pun mendorong sepasang telapak tangannya ke atas mengirim segulung hawap pukulan yang dingin lunak dan mahadasyat menyambut datangnya serangan musuh. Melihat kejadian itu, diam-diam Lim TOU merasa agak terperanjat. Tetapi saat ini hawa napsu membunuh sudah meliputi seluruh tubuh nefa, sudah tentu pemuda ini tidak suka melepaskan musuhnya dengan begitu saja. Hanya di dalam sekejap match dua gulung angin pukulan sudah saling terbentur satu sama lainnya. Lim TOU rugi karena badannya masih berada di tengah udara dan sepasang kakinya tidak menempel tanah, tetapi pikiran cerdik dengan cepat berkelebat dalam benaknya. Menggunakan kesempatan sewaktu terjadi bertrokan itulah angin pukulannya mendadak meluncur ke samping sedang badam pun ikut melayang turun ke bawah. Dengan ilmu meringankan tubuhnya yang benar-benar terlalu tinggi, badannya sedikit berputar saja tahu-tahu ia sudah berada kurang lebih tiga depa di depan tubuh si kakek tongkat tembaga tersebut. Sekali lagi ia mengirim satu pukulan gencar ke depan. Berat-at, di tengah suara getaran yang amat keras, untuk mendengus berat pun tidak sempat, tubuh si kakek tongkat tembaga itu sudah mencelat tiga kaki ke belakang dan rubuh di tengah jalanan dengan kepala hancur berantakan selembar nyawa pun ikut melayang menuju ke akhirat. Lim TOU melirik sekejap ke arah mayatnya, setelah menghembuskan napas berat kembali ia melayang naik ke atas rumah makan tersebut. Kepada kedelapan orang lelaki dari partai Kiem Tinpei segera bentaknya keras, ayuh kalian cepat kembali ke posnya masing-masing untuk bertugas, jikalau senpai ada seorang anggota perkumpulan sinbeng kau saja yang lolos. HMMM. Aku mau lihat kalian masih bisa hidup atau tidak. Setelah itu ia lantas menoleh dan berteriak keras, eee pelayan, kenapa sayur tidak kau hidangkan? Setelah bersantap kenyang kau membawa pula rangsum kering, ia lantas membereskan rekeningnya, meninggalkan kota Suyeki yang Cian melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Tezuan Cian dengan mengambil jalan kecil. Dengan melakukan perjalanan siang malam, akhirnya setelah lewat tiga hari tiga malam lamanya sampailah pemuda. Ini di daerah pegunungan Cheong Lesan, tetapi di manakah letak lembah Bu Bengkok itu? Walaupun dia sudah mencari berita di mana-mana tetapi tak berhasil juga memperoleh sedikit kabar berita pun. Jika ingin menemukan lembah Bu Bengkok, aku harus mencari seseorang sebagai penunjuk jalan, pikirnya dalam hati. Kalau tidak, sekalipun aku mencari selama setahunan tak berakal bisa ketemu. Akhirnya Lim TOU mulai mencari cabang-cabang perkumpulan Sin Bengkau yang ada di sekitar daerah pegunungan Cheong Lesan tetapi sungguh ajaib sekali. Di sekitar daerah pegunungan tersebut ternyata sama sekali pak dijumpai sebuah kantor cabang pun. Hal ini tak bisa salahkan mereka. Buat apa perkumpulan Sin Bengkau mendirikan sebuah kantor cabangnya daerah yang sunyi dan sama sekali tak didiami manusia ini tanda tanya? Siang itu setelah ia berlari ke sana berlari ke sini di sekitar pegunungan Cheong Lesan untuk mencari lembah Bu Bengkok, badannya terasa agak capai, ia lantas beristirahat di bawah sebuah pohon di punggung gunung, sinar matanya memandang ke tempat kejauhan di antara rentetan pegunungan yang jauh menjulang ke tengah angkasa. Tak terasa lagi pemuda itu menghela nafas panjang, gumamnya, hei kelihatannya aku harus kembali dulu ke semua kota besar untuk menangkap seorang anggota Sin Bengkau sebagai pentunjuk jalan. Setelah beristirahat selama sepertanak nasi lamanya, ia baru bangun berdiri siap-siap meninggalkan tempat itu. Mendadak sinar matanya dapat menangkap seekor burung merpati sedang terbang mendekat dari tempat kejauhan, agaknya burung merpati tersebut sudah lelah dan tak bisa terbang lagi, terbukti mendadak ia menutup kembali sayapnya dan hinggap di atas sebuah pohon, kurang lebih seratus kaki dari dirinya berada. Diam-diam Lim Teo merasakan hatinya rada bergerak pikirnya. Perkumpulan Sin Bengkau sudah merupakan sebuah perkumpulan yang sangat besar di dalam dunia Kang Ou, kantor-kantor cabangnya tersebar di mana-mana sedang markas besarnya justru terletak di tengah sebuah pegunungan yang demikian sunyi, jika dari masing-masing cabang hendak memberikan laporannya ke markas besar apakah mereka harus mengandalkan tenaga manusia belaka? Bukankah jika mereka melakukan tindakan semacam ini hanya buang waktu dan tenaga saja? Bila aku adalah seorang kau cuma kakeru yang baik adalah menggunakan burung merpati untuk kirim berita, bukankah hal sangat bagus sekali? Berpikir sampai di situ, dengan cepat tubuhnya melayang turun dari tebing dan mendekati pohon tersebut dengan langkah yang sangat berhati-hati. Tanpa menimbulkan sedikit suara ia segera menyelingap ke bawah pohon, sewaktu ia mendongakan kepalanya maka terlihatlah di atas kaki burung merpati tersebut terikat secari kertas surat. Hatinya jadi amat girang, tubuhnya laksana sambaran petir dengan cepat meloncat naik ke atas diiringi tangannya menyambar menangkap burung tersebut. Lembah Bu Bengkok Lembah Bu Bengkok Sekalipun lebih rahasia pun pasti berhasil aku temukan gumamnya girang. Ia lantas meloncat turun dari atas pohon dan lepaskan kertas surat tersebut untuk diperiksa isinya. Tetapi sebentar kemudian ia sudah dibuat berdiri melengap. Kiranya surat tersebut dikirim dari negeri Thaili yang isinya antara lain melaporkan kekalahan anggota perkumpulan Sin Bengkau di pantai Sah Kiem dan serta munculnya Lim Teo di dalam dunia Kangkau. Selesai membaca surat tersebut Lim Teo lantas tertawa sendiri. Sudah terlambat-terlambat sekalipun San Cie Cie. Mengetahui urusan ini pun sudah terlambat kegumamnya. Surat ini kontan dirobek-robek hingga hancur lalu dicarinya empat lembar daun pohon yang kemudian diukir dengan kata-kata. Salim Teo berkunjung datang empat kata, setelah itu diikatkan kembali ke atas kaki burung merpati itu. Bobot dari keempat lembar daun tersebut jauh melebih berat dari kertas surat semula sudah tentu dengan kejadian ini. Maka kecepatan terbang dari burung merpati itu pun menjadi akan jauh berkurang dengan demikian dari atas daratan ia dapat mengintil kencang. Dengan berbuat demikian apakah tidak mungkin akhirnya tiba juga di lembah bubengkoh? Burung merpati yang bagus, terima kasih, terima kasih seru Lim Teo sambil membelai burung merpatinya dengan perlahan. Jikalau bukan ada kau, aku tak akan menemukan kembali lembah bubengkoh tersebut. Tangannya lantas diayunkan melepaskan kembali burung merpati itu ke tengah udara, menanti burung tersebut mulai melayang ke arah depan Lim Teo yang ada di daratan pun dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya melakukan pengejaran. Demikianlah burung merpati itu lantas terbang melalui dataran-dataran tinggi yang curam dan sangat berbahaya, sedang Lim Teo yang harus mengikuti terus dari darat lama-kelamaan kepayahan juga kendati ilmu meringankan tubuhnya. Sangat lihai dan tenaga luakangnya telah mencapai taraf kesempurnaan. Sekalipun begitu, ia tidak berani berhenti untuk beristirahat, dengan kencangnya pemuda ini berlari dan mengejar terus tiada hentinya. Setelah dikejarnya beberapa saat, mendadak ia merasa keadaan rada kurang beres, sehingga tak kuasa lagi pemuda tersebut sudah berdiri tertegun. Kiranya burung merpati itu hanya mengelilingi pegunungan itu saja setelah itu melayang kembali ke tempat semula. Hal ini sudah tentu membuat Lim Teo jadi amat gemas. Kurang ajar, kurang ajar. Binatang berbulu itu pun berani. Mencari gara-gara dan menggoda aku orang teriaknya mendongkol. Tanpa ia rasa langkahnya pada saat ini sama sekali sudah berhenti, sedang sepasang matanya memperhatikan burung merpati tersebut dengan pandangan metu yang amat tajam. Tampaklah burung tersebut setelah mengelilingi tiga kali pegunungan-pegunungan tersebut akhirnya menutup kembali sayapnya dan meluncur masuk kebalik sebuah bukit dan tidak kelihatan lagi. Melihat kejadian itu Lim Teo berpikir keras, mendadak ia tertawa terbahak babak menabok kepalanya sendiri. Eiii, kenapa aku begitu goblok makinya kepada diri sendiri? Jelas burung merpati itu sebelum melayang turun ke tempat tujuannya ia harus terbang mengelilingi sekitar tempat itu. Bagaimana mungkin aku menuduh dirinya sengaja sedang mempermainkan diriku? Tubuhnya dengan cepat berkelebat melewati dua buah bukit menuju ke arah bukit ketiga. Dari atas bukit terakhir inilah pemuda tersebut berhasil menemukan sebuah lembah buntu di bawah tebing. Sekelilingnya merupakan batu-batu tebing-tebing yang curam, satu-satunya jalan untuk menghubungkan tempat luar dengan lembah tersebut hanya ada di sebelah depan atau mulut lembah sedang sebuah sungai mengalir dari lembah menuju ke arah luar. Saat ini suasana di dalam lembah bubengkok tersebut amat geladuh, suara lengkingan yang memekikan telinga berkumandang tiada hentinya di tengah hangkasa, bayangan manusia pun berkelebat tiada hentinya kesana kemari, sedang orang-orang itu rata-rata memakai baju warna hitam semua, tak terlibat seorang pun yang memakai baju dengan warna lain. Lim TOU yang melihat kejadian itu sudah tentu mengerti apa sebabnya mereka menunjukkan sikap yang demikian tergesa-gesa tidak lain tentu mereka sudah menerima surat yang dibawa oleh burung merpati tersebut dan tahu kalau Lim TOU sebentar lagi akan tiba, maka mereka ribut melakukan persiapan-persiapan. Diam-diam Lim TOU merasa kegelian, pikirnya dalam hati, em-em-em peduli kalian hendak mengatur penjagaan yang bagaimana kuat pun, apakah dikira bisa menghalangi maksudku? Pikirannya kembali berputar. Kini jejakku sudah diketahui oleh mereka kenapa aku tidak tantang mereka secara terang-terangan pula? Berpikir akan hal itu, hawa murninya segera disalurkan keluar, pertama-tama ia bersuit panjang terlebih dahulu setelah itu baru tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Di bawah sana apakah markas besar perkumpulan Sin Bengkau teriaknya keras? Suaranya nyaring dan tajam, sekalipun orang yang berada setpuluh li dari sini pun dapat mendengar dengan sangat jelas. Tetapi dari balik lembah tidak kedengaran suara jawaban. Hanya saja suara yang semula amat gaduh secara mendadak sirap sama sekali, Orang-orang perkumpulan Sin Bengkau yang ada di dalam lembah pun semakin lama semakin berkurang, lalu di dalam sekejap matlah, tak kelihatan seorang pun. Orang yang berada di atas puncak apakah Lim Teo ketika itulah dari dalam lembah terdengar suara seseorang menegur. Kami orang-orang perkumpulan Sin Bengkau menyambut kedatanganmu. Haa, haa, apakah Sin Bengkau cu kalian ada? Aku ingin menemui kau cu kalian. Lim Teo tertawa tergelak dengan suara yang amat nyaring. Dari dalam lembah Bu Bengkok pun segera berkumandang pula suara keras, tertawa yang keras. Kau cu kami tak ada di sini apalagi kau ingin mengandalkan apa untuk menemui kau cu kami? Jika ada urusan, aku Pau Siaw Ling pun bisa mengambil keputusan. Oh oh titik kiranya kau Lim Teo mendengar orang itu bukan lain adalah Pau Siaw Ling, suara tertawanya semakin keras lagi. Jikalau bukannya perkataan muai muai mu, sejak dulu kau sudah menemui ajal di tanganku, kau masih punya maka untuk menemui diriku? Ayah cepat panggil kau cu kalian keluar. Dari dalam lembah tampaklah bayangan hitam berkelebat, secara mendadak dari sebuah bangunan yang sangat besar muncul keluar Pau Siaw Ling, tampaklah seluruh tubuhnya. Memakai jubah warna hitam dan berdiri dengan sangat tangker di depan lembah. Diikuti dari belakangnya muncul empat orang anggota perkumpulannya Sin Bengkau yang memakai baju warna hitam pula, mereka langsung berdiri di belakang Pau Siaw Ling. Lim T.O.U. melirik sekejap ke arah mereka, sedang dalam hati lantas mulai berpikir. H.M.M. Sekarang kau boleh gagah-gagahan dulu, lain kali pasti aku akan memberi hukuman kepadamu. Pau Siaw Ling yang ada di bawah puncak kembali berteriak, beritahu padamu, kau cu kami tak ada di dalam lembah. Asalkan kau punya nyali, ayuh turun kemari. Hati Lim T.O.U. agak bergerak, selagi hendak meloncat turun mendadak. Lim T.O.U. tunggu sebentar dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara bentakan lirih dari seorang gadis. Lim T.O.U. sama sekali tidak menyangka kalau di belakang tubuhnya bisa muncul seseorang tanpa ia rasakan, diam-diam hatinya merasa amat terperanjat. Dengan cepat tubuhnya berputar ke belakang, tampaklah kurang lebih tiga kaki di belakang tubuhnya berdiri seorang nona berdandankan gadis desa yang usianya baru 20 tahunan. Walaupun wajahnya amat murung tetapi tak dapat menutupi kecantikan wajahnya yang tiada tarannya itu. Dengan tajam Lim T.O.U. mengamati gadis itu lama sekali, tetapi sejenak kemudian ia sudah berseru tertahan dengan hati kegirangan. Ah 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 tanda seru. Bukankah kau C.O.U. teriaknya cepat? Bagaimana kau pun bisa sampai di sini? Bagaimana kau pun bisa sampai di sini?